Saudara kasus seorang PNS di Takengon, Aceh Tengah yang menggugat ibu dan adik-adik kandungnya sendiri atas kepemilikan tanah dan rumah warisan akan segera diputus. Meski sempat viral di media sosial, dua kali upaya mediasi yang dilakukan pengadilan gagal. Katanya dia yang punya rumah ini. Katanya dibilangnya kami menumpang di sini. Coba kebayangkan seorang ibu diusirnya dari rumahnya sendiri. Hati imum mana yang tak hancur ketika anak pertama yang lahir dari rahimnya sendiri menggugat dan mengusirnya dari rumah warisan mereka. 13 kali persidangan upaya pengadilan negeri Takengon, Aceh Tengah untuk menamaikan ibu dan anak yang berperkara ini gagal sejak perkara didaftarkan 19 Juli lalu. Dua kali mediasi, tak ada kata sepakat yang tercapai untuk berdamai dari kedua belah pihak. Terdaftar di pengadilan negeri Takengon dengan nomor register perkara nomor 9 PDTG 2021 PNTKN, itu gugatan dengan menggugatan perbuatan melawan hukum. Sempat viral kemarin tergugat adalah ibu kandung dari penggugat sendiri. Jadi gugatan tersebut meskipun perbuatan melawan hukum, tapi para pihak adalah masih satu keluarga. Sang anak yang merupakan PNS Kebupaten Aceh Tengah menggugat ibu kandung dan adik-adiknya, meminta kepemilikan rumah mewah tiga tingkat dan tanah seluas 894 meter ini. Ia juga meminta ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Namun, tanah dan bangunan ini adalah tanah warisan. Ini kan banyak yang punya. Ini warisan, ini bukan jual beli sama dia. Ini kan semua adiknya. Adiknya kan dapat 11 adik anak mu aku semua yang hidup. 5 perempuan, 5 laki, 6 perempuan. Dia yang paling besar. Rencananya pengadilan negeri Takengon akan membacakan kesimpulan pada 23 November dan memutus perkara ini pada akhir November 2021 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh Ini dia penggugat, ini penggugatnya.